Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Umha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Kepin udah lama banget gak masukin list video ke general reading ya Dari kemarin itu masuknya paling banyak itu intermezzo Nah disini Kepin akan membedah lebih dalam lagi tentang Tentang seseorang di luar sana yang mungkin masih kamu dipertanyakan ya perasanya Apakah tentang kejujuran perasanya ini kepada sahabat kebahagiaan bisa dipastikan Ini adalah sebuah kesetiaan atau tidak Atau ada hal lain yang menyemayami hubungan kalian disini Yang akan Kepin tarik energinya adalah seseorang yang sahabat kebahagiaan Pikirkan apapun hubungannya disitu ya Entah itu adalah suami kamu, istri kamu Cinta ketiga kamu Atau mungkin juga hal alternatif lainnya Nanti kita akan tarik bersama-sama energinya Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel Youtube-nya Untuk kalian yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kepin Kepin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Usahakan komentar lah yang baik-baik Usahakan selalu menjaga positif vibe ya Dimanapun sahabat kebahagiaan berada ya Boleh kalian unek-uneknya dituangkan Curhat kalian dituangkan di kolom komentar Siapa tau curhatan kalian yang menarik ini Bisa akan Kepin angkat ke dalam sebuah tema pembacaan ya Di video-video lain Yang kalimatnya kasar, tidak sesuai dengan KBI Itu biasanya langsung di-delete sama Youtube ya Dalam komentar Oke Kita cek Ada dua energi Yaitu energi kamu dan energinya dia Kepin mau tau dulu dong Bagaimana perasaan kamu terhadap dia Dan dia terhadap kamu Yang pertama, peran utamanya adalah kamu dulu Kepin cek Untuk energi kamu Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang di atas Yang terhubung Oleh seseorang di luar sana Yang sedang kalian pikirkan Bagaimana perasaan kamu Oke Ada kartu 6 Pedang Ada kartu 10 Pedang Wah ternyata sahabat kebahagiaan ini lagi banyak pikiran Terutama masalah-masalah yang datangnya dari segi komunikasi Mungkin kamu sedang tertekan nih Ada sesuatu hal yang membuat kamu tertekan dari segi komunikasi disini Ada kartu patch of cup Perasaan kamu lagi bimbang Nah menanyakan sesuatu disini tentang Kejujurannya dia Ini bermacam-macam ya Potensi diri kamu dengan dia Lalu kita bertemu di kartu 4 cup Lagi kecewa sama dia Lagi merindukan dia Lagi mikirin dia Tapi kamu belum yakin banget nih sama dia Mungkin selama ini sahabat kebahagiaan Masih mempertanyakan Terutama dari segi kepastian Dari hubungan ini antara kamu dengan dia Ada kartu judgment Wah Ada beberapa dari sahabat kebahagiaan ini Mencoba mempertanyakan lagi tentang Masalah-masalah di masa lalu sama dia Kamu menunggu kepastian dari Jawaban kamu di masa lalu Mungkin kamu mencoba untuk menunggu Kepastian dari jawaban Atau dari kebenaran Tentang peristiwa yang kalian hadapi disini Sesuatu hal yang mungkin Sedang kamu ungkit disini terhadap dia Ini sudah kamu utarakan Karena di energi awal disini Sahabat kebahagiaan mencoba ingin melalui Sebuah hubungan Yang menurut sahabat kebahagiaan ini Bisa membuat kamu nyaman Banyak sekali pikiran Banyak sekali tekanan Kamu merasa bahwa diri kamu Kurang dicintai oleh dia Selama ini sahabat kebahagiaan ini Sudah memberikan hal yang lebih Terutama dari segi perasaan Di kartu empat cup disini Kamu memikirkan Kenapa dia tidak seperti dia yang dulu Padahal aku tahu Selama ini aku memang Perannya banyak banget sama kamu Peranku tuh udah banyak banget sama Si dia disini Dan terkadang kamu berpikir Dia itu sebenarnya niat gak sih sama aku Dia jujur gak sih sama aku disini Di energi kata Atau patch of cup Kamu itu sebenarnya masih memikirkan dia Kamu masih menginginkan dia Dan masih ada bekas-bekas cinta Yang kamu masih simpan dari dirinya dia Tapi kamu masih ragu disini Dia jujur gak Makanya terkadang sahabat kebahagiaan Ini ada yang berdebat Masalahnya apa Kalian membahas tentang masa lalu Masa lalu Atau janji-janji di masa lalu Atau hal lain sebagainya Yang membuat kamu ini menilai Ada sesuatu hal yang berubah Dari sosoknya Oke Selanjutnya untuk energinya dia Bagaimana ya Lalu bagaimana untuk Energinya si dia Kita akan cek Untuk energinya dia Orang yang sedang sahabat kebahagiaan Pikirkan Ada kartu connect of one Oke Dia mencoba untuk maju ya Wow Sama-sama memikirkan masalah yang sama nih Ini ada kartu 10 Pedang Dan dia bertemu di kartu 9 Pedang Dia lagi takut Dia lagi takut Untuk ngebahas semuanya Sama sahabat kebahagiaan Karena ketika dia ngobrol Sama sahabat kebahagiaan Ini ujung-ujungnya Saling memberikan sebuah tekanan Nah kondisi ini gak bagus Kalau misalkan saling memberikan Sebuah tekanan Ini akhirnya Kalian itu sama-sama ngejudge Dan jika sama-sama ngejudge Di sini Tidak ada sebuah perbaikan Ini Ujungnya apa Berantem Berantem Ujungnya antara kamu Dan dia itu berantem Ada kartu connect of gap Tentang perasaan nih Sahabat kebahagiaan Masih meragukan perasaannya Dia ini juga sama Meragukan perasaannya Di sini Namun dia mencoba Untuk bisa Berkata jujur Atas segala sesuatu Yang pernah dilakukan Di sini Termasuk dari Kesalahannya dia Dari perhatiannya dia Dari segala sesuatu Yang mungkin sifatnya Adalah kamu Seperti dimanfaatkan oleh dia Dia memang mencoba Untuk meyakinkan diri Bahwa dia masih mencintai Sahabat kebahagiaan Ada kartu strength Kartu strength Di dalam kartu tarot Dia mencoba Untuk bisa memperbaiki Meskipun Di energy strength Ini memang Seperti ada Unsur Pemaksaan Pemaksaan di sini Dia memaksakan diri Untuk maju Terhadap sahabat kebahagiaan Dan inilah yang membuat Kamu ngerasa bahwa Kamu tulus gak sih sama aku sih Apa hanya kepaksa Karena aku ngejudge kamu Karena aku mungkin Di sini menyudutkan kamu Sehingga kamu datang kepada aku tuh Dalam keadaan terpaksa di sini Lalu selanjutnya Ada kartu Will of Fortune Dia mencoba Untuk memperbaiki Sahabat kebahagiaan Yang tadinya Lagi patah hati Hubungannya tidak baik-baik saja Dia mencoba untuk memahat Memahat itu semua Memperbaiki itu semua Seperti memainkan Sebuah peluang Apakah dia bisa mendekat lagi Dengan sahabat kebahagiaan Atau tidak Harapan yang tersimpan Dari orang ini Memang sebenarnya Masih memiliki Gairah dan minat Terhadap sahabat kebahagiaan Di sini ada kartu Connect of One ya Connect of One ini Memang selalu membawakan Sebuah gairah Ya dia membawa gairah Kepada Sahabat kebahagiaan Dan Ada sebuah tekad Yang mungkin Membuat dia Mencoba untuk Bisa menyelami lagi Hubungan kamu Apakah dia sadar Bahwa dirinya Dia tuh pernah Melakukan sebuah kesalahan Dia sadar Di energy card strength ini Ada kesadaran dirinya Dia Dia sadar Dan dia berupaya Untuk bisa memperbaiki itu semua Dari kesalahannya Di masa lalu Bersama Sahabat kebahagiaan Entah itu kalian Baru berantem kemarin Satu minggu yang lalu Tiga hari yang lalu Atau mungkin juga Beberapa hari yang lalu Kalian berantem disini Dan disini memang Sebenarnya ada sebuah Energi kesadaran diri ya Ada energi kesadaran diri Bahwa dia mengalami ketakutan Di kartu sembilan tongkat Dia takut Dia takut Untuk Meminta maaf Atau untuk maju duluan Bilang Sayang sorry ya Aku gini 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 Sama kamu Dia takut Untuk memulai dulu disini Karena apa Ketika dia mungkin Mau mencoba Untuk meminta maaf Terhadap sahabat kebahagiaan Sahabat kebahagiaan ini Sudah kandung kecewa Atau mungkin juga Sahabat kebahagiaan ini Sudah Ngejudge duluan Sama dia Makanya dia untuk Untuk maju sama kamu Ini terkadang Membuat kamu tuh greget Dan disini Memang ada kartu Will of fortune ya Will of fortune ini adalah Sebuah Roda yang diputar Dimana roda yang diputar ini Ada upaya Dirinya Dia ingin memperbaiki Keberuntungan Dalam mencintai Sahabat kebahagiaan Apakah prosesnya ini Menunjukkan bahwa Dirinya dia itu Jujur terhadap Perasaannya Terhadap sahabat kebahagiaan Atau tidak ya Nanti kita akan cek bersama-sama Dari Energi kamu dengan dia Memang Akhir-akhir ini Memang Lagi Banyak sekali Miskomunikasi ya Antara diri kamu sama dia Lagi miskomunikasi disini Makanya kamu ngerasa Perlu untuk Mempertanggung jawaban Tentang Kejelasan dari hubungan ini ya Bahwa Selama ini memang Aku sudah berupaya Ngebina hubungan Bersama kamu Dan Aku sebenarnya tau Karakter kamu disini Tapi Terkadang yang namanya Sebuah ego ini Terpaksa membuat kamu Menjadi sosok orang Yang mungkin Sedikit keras kepala ya Dan Ini juga sama Dirinya dia juga sama Karena ada ego disini Membuat dirinya dia itu Keras kepala Padahal tau Kalian itu Dari energi awal ini Sama-sama cinta Sama-sama memiliki cinta Dan di energi Knek of One Ini juga sama Dia itu Juga sama Memiliki cinta disini Dan gairah terhadap Sahabat kebahagiaan Namun Beberapa dari Energi sahabat kebahagiaan Disini mencoba Untuk move on Dari dia Tapi ketika mencoba Untuk move on Di kartu 6 Pedang disini Kamu masih memikirkan dia Berarti ada yang Gagal move on Disini Ini bisa masuk Ke energi orang lama Ya sahabat kebahagiaan Ada energi orang lama Juga disini Dan kita akan cek Tentang energinya dia Apakah ada sebuah Niatan dari pergerakannya dia Untuk mengutarakan Kejujuran Perasanya Terhadap Sahabat kebahagiaan Dan apa yang dirasakan Untuk saat ini Terutama dari Kejujurannya Dari perasanya dia Ada kartun The devil Kamu sama dia itu Terikat dalam Sebuah hubungan Yang Mungkin Sifatnya adalah Kemelekatan The devil itu Sifatnya melekat Ada gairah Ada sesuatu Niat tersembunyi Dari dia terhadap Sahabat kebahagiaan Bahwa dia pengen Memiliki kamu Dia pengen menguasai Kamu Memiliki kamu Ini masuk ke cinta Yang bersembunyi Sembunyi juga masuk Karena sifatnya The devil itu adalah Hubungan yang bersembunyi Lalu ada kartun The high priestess Nah ada sesuatu Hal yang dia rahasiakan Disini Yang dia rahasiakan Terkait dari Niatnya terhadap Sahabat kebahagiaan Oke ada kartu 4 pentacle Wah 4 pentacle Ini memang Yang disembunyikan Justru Ada energi fisik Ada orang lain Juga masuk Disini Ada yang Menyembunyikan Tentang niat Dia sebenarnya Terhadap Sahabat kebahagiaan Dan yang paling Banyak niat Dia yang Paling banyak Banget Itu adalah Menyembunyikan Tentang uang Apakah dia Memanfaatkan Kalian dari uang Atau tidak Karena disini Kepin lihat Untuk energi Dari simbol kartu tarotnya Disini ada Seseorang Yang mencoba Untuk Menyembunyikan Atau Istilahnya Ini adalah Memeluk koin Memeluk uang Disini ya Dia memang Menyembunyikan sesuatu Disini termasuk Uang Termasuk seorang Wanita lain Atau laki-laki lain Yang berada Disampingnya disini Sesuatu hal Yang dia sembunyikan Ini memang Belum bisa dia Utarakan Kejujurannya Kenapa dia berselingkuh Kenapa dia melakukan Ini terhadap Sahabat kebahagiaan Hanya memanfaatkan Uang Nah Ini adalah Sifat dari The devil Hubungan yang Mengikat Menginginkan Sebuah sesuatu Disini Lalu ada Energi Apalagi ada Energi temperance Meskipun dia Begitu Meskipun dia Ngerasa bahwa Aku memang Berhianat sama kamu Disini Bohong sama kamu Membuat kamu Tidak percaya Membuat kamu Merenung disini Membuat kamu sedih Tapi dia berupaya bahwa Ya Sebenarnya aku masih Cinta sama kamu The temperance Ini tentang Sebuah kesimbangan Kesimbangan bahwa Pikiran bahwa sadarnya Dia ingin mengutarakan Bahwa sebenarnya Aku masih cinta sama kamu Tapi aku terpaksa Melakukan seperti ini Karena apa Dirinya dia itu Membutuhkan sesuatu Dari sahabat kebahagiaan Di kartu The devil The devil ini memang Memiliki Istilahnya adalah Hubungan yang mengikat Yang dimana hubungannya itu Memiliki keuntungan Untuk ranah dirinya Dia sendiri ya Memang kejujuran Dan perasanya Dia itu gampang Sekali berubah-rubah Terkadang dia Ngomong A Terkadang B Tapi niat Dia yang sebenarnya Terhadap sahabat kebahagiaan Ini memang Hubungan yang Sifatnya adalah Untuk Menguntungkan diri Dia sendiri Lalu ada energi Apa lagi disini Untuk dirinya dia Tentang bergerakannya Dia serius banget Gak sih sama kamu Oke The star Ada harapan ya Ada harapan Sahabat kebahagiaan ini Bisa ketarik lagi sama dia King of Swords Mungkin kamu ngerasa bahwa Ketika dia datang lagi sama kamu Sahabat kebahagiaan Ngerasa ada yang berbeda ya Tidak seperti indah Seperti dulu lagi Tidak ngerasain Bahagia lagi Seperti dulu Warna cintanya memang Sedikit berubah Dan kamu merasa bahwa Hubungan aku dengan dia itu Sepertinya dingin banget Dingin dalam artian Dia tidak bisa menghangatkan Suasana Dia tidak bisa mengertiin Sahabat kebahagiaan Tidak bisa menghadirkan Sebuah cinta Yang warnanya Seperti dulu lagi Ya ada yang berubah disini Apa sih yang membuat berubah Kalau dari segi penampilan Dia masih sama seperti itu Yang membuat Dia berubah itu adalah Niatnya terhadap Sahabat kebahagiaan Memang dari awal Niatnya Dari pertama Memang dia cinta Tapi lama-kelamaan Mungkin sahabat kebahagiaan Terlalu royal sama dia Memajakan dia Sehingga dia ngerasa bahwa Kamu adalah orang Yang bisa memenuhi kebutuhanku Jangan sampai ini adalah Hubungan yang dimanfaatkan Dari segi uang ya Karena kita bertemu di kartu Empat Daratan kartu empat ini Memang kita bertemu Kartu The Devil Dan empat Pentacle ya Dimana sayangnya Energi The Devil itu adalah Energi yang kurang baik ya Dan empat pentacle Disini simbolnya adalah Sosok orangnya ini Seperti menggenggam Sebuah uang disitu Menggenggam sebuah uang Tapi Dalam nubuk hatinya Dia paling dalam Dia itu sebenarnya nyesel Melakukan ini semua Tapi mau gimana lagi Karena Yang Bisa dia lakukan Terhadap sahabat kebahagiaan Hanya seperti ini saja Ya berarti kalian harus bisa Menerah lagi Tentang hubungan ini ya Apakah patut Diperjuangkan Atau tidak ya Kalau sahabat kebahagiaan Merasa lelah Lebih baik beristirahat Rasanya disini Karena disini ada kartu Empat pedang Dimana empat pedang ini memang Simbolnya ada sosok orang Yang beristirahat disini Memang kalau misalnya Kamu ngerasa bahwa Aku udah capek banget Sama dia Aku udah capek banget Sama dia Dia udah Nggak bisa membuat Aku percaya lagi Banyak sekali yang dia Sembunyikan di kartu The hybridus disini Ya sudah Sahabat kebahagiaan Lebih baik beristirahat Dalam hubungan seperti ini ya Kalau misalnya hubungan ini Dipaksakan Ngejalin Hubungan yang Mungkin Intim lagi Seperti dulu Ini Sahabat kebahagiaan Juga akan kelelahan Ada kalanya Ngejalin sebuah hubungan Itu perlu istirahat Istirahat sejenak Agar kalian itu Tidak terlalu Berapi-api Dalam ngebina hubungan Ada kalanya ya Sahabat kebahagiaan Itu Menyukai Atau mungkin juga Tanpa sadar Kamu itu suka banget Kalau misalnya lagi chatting Sama dia Lagi panas Justru sahabat kebahagiaan Itu chattingnya paling banyak Mengukapkan isi hati Dan perasaannya Sebenarnya Itu adalah Bentuk ungkapan kamu Bahwa kamu pengen Mengutarain itu semua Tapi energinya dia disini Malah justru Ngerasa kurang nyaman Ngerasa kurang nyaman Dan di energinya dia Itu ada kartu sembilan Pedang Dia sebenarnya tau salah Dia sebenarnya tau salah Mengakui kesalahannya Mengalami ketakutan disini Tapi egonya itu menang Sehingga sahabat kebahagiaan Ini ngerasa bahwa Aku butuh kepastian dari kamu Oke Selanjutnya Ada energi apa lagi disini Oke Sembilan kap ya Sahabat kebahagiaan Dia bisa membatasi Sebuah hubungan Yang mungkin Sifatnya adalah Sosoknya dia Bukan seperti dia yang dulu Dan sahabat kebahagiaan Pasti akan merasakan Feel yang berbeda ya Ketika dia mengutarakan Kejujuran hati Dan perasaannya Memang ada rasa cinta Ada rasa sayang Memiliki disini ya Tapi sayang sekali Kartunya disini adalah Kartu Connect of Pentacle ya Masalah uang lagi Masalah materi lagi Jika sahabat kebahagiaan Lelah dalam hubungan seperti ini Yang hanya dimanfaatkan Dari segi uang Uang saja lebih baik Kalian mikir ya Kalau ngejalin sebuah hubungan Kamu itu yang ngeluarin duit terus Istilahnya Hubungan itu kan harus saling melengkapi Kalau kamu gak punya Ya dia ngasih Kalau dia gak punya Kamu ngasih gitu ya Saling timbal balik Tapi disini justru Sahabat kebahagiaan lah Yang mungkin Paling banyak ngasih ya Kalau cintanya seperti ini Ya Mau gimana lagi Sahabat kebahagiaan kan Ada batasnya ya Ada batasnya Kamu ngasih terus Atau enggak Jangan sampai kamu tuh Ketarik-ketarik Terus sama dia ya Tapi kami melihat Memang tentang kejujuran Perasanya dia Ini Memang Dia sebenarnya masih sayang sama kamu Di kartu Will of Fortune Namun jeleknya adalah Di sisi kartu The Devil Dan kartu 4 Pentacle ya Kalau misalkan dirinya dia Bisa berubah Itu Bagus ya Berubahnya dalam artian Dia tidak memanfaatkan kamu Karena Selama ini Sahabat kebahagiaan tuh Masih berdoa Dan masih Merenungi Kenapa dia sih bisa kayak gini Sama aku sih Padahal tuh Yang aku rasakan tuh Aku bener-bener tulus sama kamu Aku bener-bener Mikirin kamu dari jauh Mungkin Rasa sayangku ini Selalu aku tunjukkan kepada Sebuah pemberian Gift Materi atau apa Sehingga Ini seolah-olah menjadi kebutuhan kamu Sahabat kebahagiaan mungkin Bisa merenungi tentang Perjalanan kamu sama dia ya Meskipun disini sebenarnya Kamu menginginkan hubungan yang baik-baik saja Karena selama ini Sahabat kebahagiaan tuh Sangat mencintai dia Dan kita akan cek bersama-sama Tentang kejujuran hatinya Apakah dia bisa berubah atau tidak ya Dari keadaan ini Apakah dia bisa berubah Dari keadaan ini Oke Kita akan cek bersama-sama Apakah dia bisa berubah Dari keadaan ini Three of swords Oke Gambarnya adalah Seseorang yang tertusuk Tiga bedang Dan ini tepat di dalam jantungnya Ini menyimbulkan tentang kekecewaan Apakah dia bisa berubah Ini justru Masuknya itu ngedistrek kalian Kalian akan kecewa Jadi tentang kejujuran perasanya Dia kepada sahabat kebahagiaan Memang ada cinta Tapi apa yang dilakukan Terhadap sahabat kebahagiaan Ini mungkin Tidak bisa ditoleransi lagi ya Karena kamu sudah capek sama dia Kamu sudah lelah bahas sama dia Ya selama ini Apa yang kamu lakukan Itu seolah-olah menjadi percuma Sehingga kamu Mau percaya lagi Sama dia itu Berat banget ya Berat banget Susah banget ya Padahal banyak banget sih Yang sahabat kebahagiaan Korbankan sama dia Apalagi di kartu 10 Pedang disini Di energi awal ya Sahabat kebahagiaan itu Sudah banyak ngeluarin Segala sesuatunya sama dia Dan Untuk perasaan kamu saat ini Kamu itu sebenarnya gak tau Ini sebenarnya aku merindukan Dia karena aku Masih cinta sama dia Atau enggak sih Apakah aku ini Kayak guna-guna atau enggak Tapi yang kalian lihat Disini memang bukan guna-guna Kenapa? Karena di energi awal Sahabat kebahagiaan itu Sudah kadung gucin sama dia Sehingga mau lupakannya Dia itu susah Nah makanya di energi ini Kalian lihat Oh ini mah energi orang lama nih Yang masuk disini Energi orang lama Orang lama yang Masih membekas Di dalam hati dan perasaan kamu disini ya Tapi kalau untuk sahabat kebahagiaan Yang merasa bahwa Oh dia tidak pernah memanfaatkanku Dari segi materi Kok kepin Dia perhatian Dia baik banget sama aku Dan lain sebagainya Ini justru lebih ke hubungan alternatif ya Bahwa dirinya dia itu Tidak bisa setia Atau mungkin juga Dia tidak bisa Menjadi seseorang yang Kamu inginkan selama ini Karena di kartu 6 Sorry di kartu 4 Pentacle disini Ini adalah Triggernya Dan di energi kartu The devil itu adalah Triggernya dia Bahwa dia memiliki sisi buruk Sisi Jeleknya Yang tidak kamu sukai disitu Dan kamu memang berupaya Untuk memperbaiki itu semua Mungkin kamu sudah Ngomongin dia Kasih nasihat sama dia Tapi dia tidak pernah berubah Satupun Dan inilah yang membuat kamu Merasa menyayangkan Menyayangkan Kenapa sih kamu bisa kayak gitu Ini untuk energi Sahabat kebahagiaan Yang notabene Tidak ada Energi pemanfaatan Dari segi uang Tapi kalau ada yang Dimanfaatkan dari segi keuangan Disini Yang paling kuat itu Memang ada di Kartu Connect of Pentacle Sahabat kebahagiaan Lagi-lagi tentang uang Jadi kesadaran diri Dari kalian itu Perlu ditingkatkan Jangan sampai Kamu itu patah hati Ketika dia Memanfaatkan Kesempatan kamu Yang kedua Dan ketiga Atau kesekian kalinya Tapi ketika dia Maju sama kamu Tidak ada yang berubah Dan justru ini akan Menyakitkan kamu Simbolnya adalah Seseorang yang ditusuk Jantungnya Ini tepat di jantungnya Ini adalah simbol Patah hati Kekecewaan Dan membuat kamu Tidak nyaman Jadi Harus ada Rambu-rambu Untuk kamu Karena kejujuran Dan perasanya Dia kepada sahabat kebahagiaan Untuk saat ini Yang energinya Dari semesta Yang kebaca Inilah Energinya dia Ada kartu The Devil Disitu kan susah ya The Devil itu kan Simbol dari Sisi buruk Seseorang ya Kalau yang namanya Sisi buruk Tidak ada sebuah Pertobatan Tidak ada sebuah Pengakuan dosa Tidak ada sebuah Niat untuk memperbaiki Maka dia bisa Terulang kembali Ke ranah Kesalahan yang sama ya Mudah-mudahan sih Dia bisa Memperbaiki Kesalahannya dia Oke Kita belum selesai Karena Kevin akan Mudah lagi Menggunakan kartu Premi nya disini Terkait itu Ada energi Sodiak apa Yang hadir Di pembacaan Kevin Yang pertama Disini ada kartu 6 Pentacle 6 Pentacle ini adalah Sodiak Taurus Ada kartu 10 Pedang Ini masuk ke Energinya Gemini Ada kartu Patch of Cup Oke Untuk energi kartu Patch of Cup Ini adalah Energinya Scorpio Scorpio Dekan 1 Dekan 2 Juga Transisinya dari Libra hadir disini ya Ada kartu 4 Cup 4 Cup Cancer lagi Kecewa banget nih Sama dia Dan kamu mungkin Masih membanding-bandingkan Dirinya dia Yang dulu Dan yang sekarang Tapi mudah-mudahan Kamu bisa tau ya Kalau misalkan Kamu ngerasa Disakiti paling banyak Lebih baik kamu mundur Jangan sampai si Cancer ini Terjun ke dalam Lobang yang sama Terhadap dia ya Lalu kita bertemu Di kartu Judgment Kartu bernomor 20 Ini yang kalian lihat Memang paling kuat Memang ada di Energinya Scorpio Lalu kita bertemu Di kartu Connect of 1 Oke Elemen api Connect of 1 Ini elemen api Sebenernya bisa mendorong Gairah kamu Untuk Bisa lebih cermat lagi Ketika ngejalanin hubungan Sama dia ya Kalau Niatnya sahabat kebahagiaan Ini Ngerasa kurang nyaman Sama dia Lebih baik kamu mundur Kamu mundur dulu Untuk sementara Dan fokus kepada Sesuatu hal yang kamu cari Dan untuk Energinya dia Yang bersedia Aries juga sama Energinya dia Memang Membuat Kamu itu Ketarik banget Sama gairahnya dia Karena ada candu disitu Dan paling kuat itu Masuk ke energinya Sagitarius ya Sagitarius Dekan pertama Dekan kedua Juga ada transisinya Dari Scorpio Scorpio kamu Masuk ke peran utama Di pembacaan Kevin Lalu kita bertemu Di kartu yang ngumpet Disini ada kartu Sepuluh pedang Ini masuk ke energinya Gemini Ada kartu Patch of Cup Oke Elemen air Patch of Cup Fiksi Scorpio Ini memang Peran utamanya ya Scorpio ya Dan Kemudian disini ada Kartu Connect of Cup ya Pisces Hadir kembali Di pembacaan Kevin Lalu kita bertemu Di kartu 9 Ah sorry Kartu 11 ya Nomor 11 Ini adalah kartu strength Ini ada Setelan Marjolai ya Strength ini masuk ke energinya Leo Lalu di kartu Will of Fortune Ini ada energinya Sagittarius The Devil Capricorn Lalu di The High Priestess Ini masuk ke energinya Cancer Ada kartu 4 Pentacle 4 Pentacle ini Masuk ke energinya Capricorn juga Hadir Lalu Aquarius Apa kabar Muncul nih Ada energinya Aquarius Lalu The Star ini Juga sama The Star Sorry Temperance Ini Sagittarius Sorry ya Temperance Sagittarius The Star itu Masuk ke Aquarius Oke Exeteritnya Karena kartunya sering berbeda Jadi Capin Kepaku pada kartu RWS Sedangkan ini adalah Stellanya adalah Marjolai ya The Star ini Masuk ke Aquarius Lalu kita bertemu Di kartu King of Swords Ya Elemen udara Masuk ke Aquarius Aquarius ini Menduduki posisi utama ya Untuk sodiak-sodiak Yang berelemen udara Lalu kita bertemu Di kartu Empat Pedang Empat Pedang ini Masuk ke energinya Libra yang kelelahan ya Libra yang kelelahan Lebih baik Kamu jangan ngambil Sebuah keputusan apapun ya Terutama dalam Ngebina hubungan sama dia Ketika dia Ada sebuah pertanda cinta Dari bacaan Capin yang kemarin Ada pertanda cintanya Dari dia Mau masuk sama kamu Untuk Libra Selebih baik Untuk beristirahat dulu Karena Ketika kamu ngambil Sebuah keputusan Ini bakalan Ketarik lagi sama dia Libra kamu hati-hati ya Disini ya Lalu kita bertemu Kartu 9 Cup 9 Cup ini adalah Elemen air Terkuatnya masuk ke energinya Pisces Pisces masuk lagi nih Ada Kartu Knight of Pentacles ini adalah Energinya Virgo Virgonya masuk ke Virgo Dekan pertama Dekan kedua Juga ada energinya Leo Sebagai Leo Dekan ketiga Three of Swords Nah ini masuk ke Ranah Dari semua zodiac Yang Kevin Bacakan disini Tapi Untuk Dikhususkan Untuk kalian yang Bersodiak Libra Untuk kalian yang Bersodiak Libra Ketika dia mencoba Untuk memberikan Sebuah pertanda cinta Sama kalian Lebih baik kalian Istirahat dulu Jangan ambil sebuah keputusan Karena Libra ini Rawan banget Dikecewakan lagi Untuk yang Bersodiak Libra Ini posisi utama Dimana kamu itu Rawan banget Rawan banget disini Jangan sampai kamu patah hati lagi Yang kesigaan kalinya ya Dan Sodiak-sodiak lain juga menyusul Harus berhati-hati lagi Tentang pertanda cintanya dia Oke Lalu ada energi apa lagi Dari pembacanya Kevin disini Untuk energi selanjutnya Tentang kejujuran hati Dan perasanya Kalau ini kan Di kartu tarot ini Tentang niatnya ya Niat dia yang sebenarnya Kejujuran hatinya Dia terhadap Sahabat kebahagiaan Dan kita akan cek Dari kartu Reminya disini Untuk kartu reminya Perasanya dia saat ini Terhadap Sahabat kebahagiaan Karena disini Jika dia maju Terhadap Sahabat kebahagiaan Dia pasti bisa mengulangi Kesalahan yang sama ya Dan membuat kamu kecewa Dan apa Kartu dari kartu Reminya disini Oke Kartu 4 cup Sahabat kebahagiaan Oke 4 cup Atau 4 hati Disini Untuk dirinya Dia ini sebenarnya Ini akan mempengaruhi Kartu 2 cup Untuk kartu King of sword Disini Sahabat kebahagiaan Memang Kalau dari segi Energi ya Jangan pernah berdebat Sama dia deh Kalau berdebat Sama kamu Kamu kalah Kamu bakalan kalah Sama dia Berdebat apapun Sama dia Kamu bakalan kalah Disini Dan dia juga Tidak bisa memberikan Hal yang lebih Terutama dari Sebuah kepastian ya Banyak sekali Pertimbangan Pertimbangan Yang akan dia utarakan Di kartu 2 diamond Disini ya Dan kamu akan berpikir Kembali bahwa Oke Mungkin ini memang Saat yang paling benar ya Untuk sahabat kebahagiaan Untuk tidak memulai lagi Hubungan sama dia ya Karena jatuhnya ini Membuat kamu Ngerasa Hanya dikorbankan Terutama dari Segi cinta kamu Disini ya Dan mungkin Banyak sekali Hal-hal Atau berita buruk Yang akan kamu terima ya Ketika kenyataannya Bahwa Kalian sahabat kebahagiaan Memberikan sebuah kesempatan kedua Ternyata dia tidak bisa Berubah Sama sekali Dan ini membuat kamu Kecewa Selanjutnya ada Energi apa lagi Oke Tentang kejujuran hatinya dia Ini kayaknya masih sama deh Kayak pembacanya Kevin Yang kemarin Orang ini memang Lagi banyak masalah sih Apalagi kita bertemu Kartu 10 Waru Sorry Kevin tarik napas ya Kartu 10 Waru 10 Waru ini memang simbol Dari permasalahan Yang membuat dia tuh Berat ya Membuat dia berat Bahwa memang Sebenernya Sahabat kebahagiaan Perlu Sahabat kebahagiaan Tau ya Orang ini memang lagi Banyak sekali Beban masalah Apalagi Dia energinya dia tuh Memang tadi ada Kartu 9 Pedang ya Banyak ketakutan Banyak hal-hal Yang membuat dia Ngerasa Kurang bisa maju Disini Dari kartu 10 Waru ini memang Lagi banyak banget Tekanan Tapi Walaupun dia banyak Tekanan Malah justru Harusnya dia kan Lebih merendah ya Lebih merendah Atau minta maaf lah Atau menurunkan ego Tapi justru disini Di energi kartu 5 Waru nya Banyak sekali Perlawanan-perlawanan Yang dia sajikan terhadap kamu Kalau ketemu Atau ngejalanin hubungan sama kamu Kamu udah males Males duluan Karena orang ini Tidak memberikan energi positif Untuk energinya Dia juga Kamu sebenernya Kayak masih mau nyimpan Sebuah perasaan sama dia Tapi Ketika dia maju sama kamu Kamu gak seret lagi Dan Sahabat kebagian ini Memang adalah Tipikal orang yang cukup peka Perasaannya ya Sahabat kebagian itu peka banget Ketika dia datang sama kamu Meskipun kamu masih ragu Dari cinta kamu Kamu sebenernya udah tau Bahwa orang ini memang Gak bakalan berubah Kamu memang sudah tau dari awal Tapi kamu memaksakan diri Disini untuk tetap stay sama dia Di kartu 5 of Diamond Kamu mencoba untuk tetap stay sama dia Namun energinya dia itu Tidak bisa memberikan sebuah Manfaat yang baik Sahabat kebagian Jadi kejujuran perasaannya Dia kepada kamu Ini sebenernya adalah Harus bisa menerima Sebuah kenyataan ya Sahabat kebagian Entah kenapa bacaan keping disini Akhir-akhir ini tuh Banyak sekali energi Energi pemanfaatan Yang mungkin Harus keping refresh lagi ya Untuk dimensi yang keping Lihat dari semesta Mungkin keping nanti next Habis ini meditasi ya Karena Ini banyak banget energi Yang kurang nyaman Yang menurut keping Lihat ya Lalu selanjutnya Ada energi apa lagi Oke Kartunya adalah Kartu Tujuh Hati ya Kartu tujuh hati Kamu bisa ketarik lagi nih Dan fix Di kartu tujuh hati ini Ini adalah sebuah pertanda cinta Bahwa Dia masih cinta Dia masih sayang sama kamu Menginginkan banyak hal Terutama dari Renah hubungan percintaan Sama-sama kebagian ya Kalau disinyalir memang Dia sebenernya masih cinta Makanya di energinya Kevin Di Wheel of Fortune tadi Dia memang masih cinta Mencoba untuk bisa Memperbaiki ini semua Seperti memainkan Sebuah peluang disini ya Karena disini ada kartu Aduh Ini kartu yang paling kepingin disini Dari semua kartu tuh Sisi negatif Dari kartu King Waru Atau Ini masuknya itu sama dengan Kartu King of One ya Itu adalah seorang player ya Mungkin ini juga masih sama Masuk di pembacaan Kevin Yang kemarin bahwa Dia itu playboy Halus gitu ya Nyerangnya tuh pelan-pelannya Tapi membuat kamu tuh Ngerasa udah tau Dia itu kayak gitu Tapi tetep ajak cantel Terus sama dia Nah ini juga masuk nih Udah masuk ke energinya Ram tersebut ya Dan apakah ada energinya si Pekok Udah pasti jawabannya adalah yes Kenapa ada energi Pekok disini Karena di energi kartu 2 Of Diamond disini Memang orangnya memang kayak gitu Karakternya Energinya si Pekok ini juga Masuk banget ya Jadi tentang kejujuran hatinya Dia perasanya dia terhadap sahabat kebahagiaan Dia ada cinta Tapi cintanya banyak sekali drama Yang membuat sahabat kebahagiaan Itu jadi kurang yakin sama dia Oke Dan kita akan cek Untuk energi kepastiannya Dia terhadap kalian semua ya Energi kepastiannya dia apa ya Karena Kevin tuh selalu menggunakan Energi segitiga terbalik Dalam pembacaan Wah Banyak ngeluhnya sama sahabat kebahagiaan Kartunya adalah King Waru Energy kartu king of King of cup atau king waru disini Memang Sorry king hati ya Bukan king waru Energy king hati Atau king of cup disini Memang Banyak sekali ngeluh terhadap Sahabat kebahagiaan Dan untuk energinya ini Memang energi sebuah permainan perasaan ya Permainan perasaan Dan terkadang Dia bisa menciptakan sebuah drama Untuk kisah cintanya terhadap Sahabat kebahagiaan ya Ya Kalau misalnya di Katakan apakah dia setia sama kamu Ya dia setia Setia dengan kegoblokannya dia Istilahnya ya Ya dia setia dalam hubungan yang seperti ini Sama kamu Meskipun Banyak sekali kesalahan-kesalahannya dia Dia memang tidak bisa menjauh disini Dari sahabat kebahagiaan Dan dia memang sebenarnya menginginkan Ketika dia tua nanti Dia sama kamu Ini keinginan dia yang paling dalam ya Kenapa dia bisa merasakan seperti ini Karena apa Dia tuh nyaman banget Sama sahabat kebahagiaan Di energinya dia Alasannya dia yang paling kuat Di kartu reminya Dia itu Sebenarnya sudah nyaman Sama kamu Tapi kesalahannya Dia ini sudah menjadi Wakteknya dia Atau karakternya dia Sehingga susah Ada sebuah kesadaran dari dia Tadi di kartu tarotnya itu Ada kartu the devil Itu memang sudah menjadi Sisi buruknya dia Lalu apa sih yang bisa merubah dia Yang bisa merubah dia Dia juga mengatakan yang sama Bahwa dia tuh sebenarnya cinta sama kamu Dia masih Ngerasa nyaman sama kamu Tapi permainan Dramanya dia tuh Banyak yang membuat kamu lelah Membuat kamu tuh menjadi ragu Dengan Kejujurannya dia Kalau dikatakan Apakah kesempatan kedua Ketiga keempat ini Bisa kalian gunakan Bisa kalian memberikan Kesempatan kepada dia Sebenarnya sahabat kebahagiaan bisa Memberikan sebuah kesempatan Untuk dia lagi Tapi kartu strength tadi Yang muncul adalah Kalian harus siap Bahwa resikonya itu Seperti ini Bakal terulang kembali Jadi untuk Energy Capine disini Bisa menjadikan sebuah Acuan Untuk kalian lebih Berhati-hati lagi ya Ketika situasinya Mencintai dia Yang penuh dengan drama Kalian harus bisa Lebih sabar lagi Istilahnya adalah Kamu tuh kayak Ngemong dia loh Kamu kayak Ngemong dia Kayak ngasuh dia Padahal Umur kalian tuh Tidak beda jauh loh Udah sama-sama dewasa Tapi ngejarin hubungan Sama dia Kamu tuh kayak Baby sister untuk dia Kamu kayak pengasuh Untuk dia Apa-apa kamu yang ngajarin Apa-apa kamu yang ngajarin Ya udah capek Kadang-kadangnya Sahabat kebahagiaan itu Perlu dimanja loh Perlu dimanja Perlu dipeluk Perlu diperlakukan halus Dan itu adalah Ketinginan kamu yang paling dalam Tapi kalau misalkan Sahabat kebahagiaan Ngerasa bahwa Dia tidak bisa Menjadi sosoknya dia Seperti yang dulu Ketika kalian BDKT Ketika kalian kenal Memberikan kenyamanan Bisa memeluk kamu Bisa memberikan Kehangatan kamu Seperti yang dulu Tapi untuk saat ini Dia susah seperti itu Lebih baik kalian Memikirkan ulang deh Masalahnya itu Sebenarnya ada dimana Kunci masalahnya itu adalah Di keintiman kamu Dengan dia Ingat Tiga komponen cinta Yang paling sering Kevin Kutarakan Yaitu Geirah Keintiman Dan komitmen Orang ini Kenapa dia Seperti ini Kenapa dia Sulit mengutarakan Kejujuran perasaannya Dia masih Berada di kondisinya Dia Wataknya Karakternya Dia seperti itu Karena keintimanya Antara dia Dengan sahabat kebahagiaan Itu tidak ada Sebuah kejujuran Dan keterbukaan Makanya Kalian itu Harus memperbaiki dulu Dari keintiman Jadi yang namanya Cinta Pokok cinta Atau komponen cinta Itu sebenarnya Ada tiga muter-muter Dari masalah Gairah Keintiman Perselingkuhan Itu kan Biasanya ada di gairah Gairah Si selingkuh Berarti gairahnya Dia memang Orangnya mudah sekali Tertarik kepada orang lain Dan selingkuh Juga ada Kaitannya dari segi Keintiman Kenapa Seseorang bisa Selingkuh Karena secara Keintiman Secara bahasa cinta Kejujurannya itu Tidak Tersampaikan Keharmonisannya Komunikasinya Lalu dari segi Komitmen Kenapa orang bisa Berselingkuh disitu Karena kalian tidak Memiliki sebuah Komitmen yang kuat Orang yang sudah Berkomitmen aja Bisa selingkuh Kenapa dia bisa Selingkuh Orang yang sudah Berkomitmen Sudah nikah Kenapa dia berselingkuh Karena dia bermasalah Di ranah internal Yaitu keintiman Dan juga dari Segi gairahnya Setiap orang ini Terkadang mengalami Masa puber yang kedua Untuk cowok Terutama ya Dia puber kedua Kenapa Dia itu sudah Tidak ada lagi Rasa penasaran Terhadap Energi feminim Jadi Biar hubungan kalian Awet Rumah tangga ya Sahabat kebahagiaan Alangkah baiknya Cobalah untuk Mencoba pacaran lagi Sama pasangan kamu Yang sudah nikah ya Istilahnya adalah Merefresh lagi Masa-masa muda kamu Bersama dia Karena apa Kalian itu mungkin Sudah lama Tidak quality time Bersama loh Sehingga Membuat hubungan cinta Kalian itu Membosankan Nah laki-laki itu Juga gak bisa Disalahkan juga Kenapa dia selingkuh Kenapa dia mendua Karena Rasa penasarannya Dia itu sudah tidak ada Energi maskulin Itu memiliki Rasa penasarannya Termasuk sahabat kebahagiaan Yang wanita Tapi memiliki energi Maskulin yang kuat Itu pasti memiliki Sisi penasaran Nah kenapa wanita Selingkuh disitu Nah karena dia penasaran Penasaran Karena dia itu Sebenarnya wanita itu Kuncinya satu Diperhatikan Sedangkan laki-laki Itu memang Kuncinya satu Sama-sama diperhatikan Tapi dirawat Dan dijaga disitu ya Saling melengkapi Satu sama lain Agar masalah-masalah Yang mungkin Berkecambuk Dalam hubungan kamu Ya mungkin Cintanya jadi Bersegi-segi Jadi banyak Itu karena Masalah internal kalian Dari segi keintiman Ini Kurang diperbaiki ya Apalagi hubungannya Sudah lama nih Kalian melupakan Tentang Momen romantis Aduh kevin Aku males banget Romantisan Udah tua Justru karena Kalian berpikir Seperti itu Jadi kalian tuh Masih penasaran Dengan orang lain Tapi ketika Sahabat kebahagiaan Sudah sadar bahwa Oh ternyata Aku bisa lirik sana Lirik sini Itu karena aku Nggak ngulangin Masa pacaran Sama pasanganku ya Nah cobalah Untuk bisa Memperbaiki itu Semua ya Sahabat kebahagiaan Tapi kevin doakan ya Mudah-mudahan Sahabat kebahagiaan Yang nonton channel Youtube nya kevin Entah hubungan Percintaan kalian Seperti apa Apakah dia pasangan Hidup kamu Suami atau istri kamu Ataukah nikasiri kamu Dan lain sebagainya Mudah-mudahan sih Kalian Selalu dalam Sebuah kebahagiaan Dan sebenarnya Sumber kebahagiaan Itu ada di satu Yaitu ada di pikiran kita Kita itu bisa Menciptakan kebahagiaan Dari pikiran kita sendiri Kalau kita merasa Bahwa hubungan aku Dirasa aman Aku merasakan Sebuah kebahagiaan Dan diciptakan Dari pikiran kalian sendiri Maka itu akan terwujud Jadi Terkadang kita harus Bisa memasukkan Law attraction kita Yaitu Positive vibe ya Berada di lingkungan-lingkungan Yang istilahnya adalah Selalu memberikan energi positif Kalau kalian terlalu banyak Berteman dengan Lingkungan-lingkungan Yang banyak energi negatif Ini juga bisa masuk loh Mempengaruhi Pola pikir kamu Dan mudah-mudahan sih Untuk kalian semua Tetap setia ya Terhadap Orang yang kamu cintai ya Orang yang kamu cintai ya Bukan orang yang mungkin Membuat kamu jengkel Ya harus tetap setia Pada siapapun Siapapun saja ya Termasuk orang yang kamu cintai Di sini Oke mungkin Seperti itu aja ya Pembacaan Kevin Kali ini Dan ini Energinya Mudah-mudahan Bisa Kevin Upgrade lagi Dari energi semesta Karena Pembacaannya tuh Yang Kevin lihat Kok tidak ada sebuah perubahan Di sini ya Apakah Kevin hanya Tertuju pada Satu energi saja Yang membuat Kevin tuh Merasakan bahwa Kurang Lebih jauh lagi Menangkap energi semesta Di sini Mudah-mudahan di next video Ada sebuah sajian Yang mungkin Bisa membuat kalian Terhibur di sini Jangan lupa untuk Mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube nya Untuk kalian yang pengen Personal reading sama Kevin Boleh tinggal DM aja Ke Instagram Kevin Di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kevin pandu Untuk personal reading nya Dan bersifat berbayat Jika kalian punya ide Dan menarik Tentang tema kalian Boleh komen aja Di kolom komentar Mungkin kalian bisa curhat Di situ Karena Kevin tuh Biasanya baca Gak bisa Kevin Balas satu per satu Tapi Kevin baca komentar kalian Yang menarik Akan Kevin angkat Temanya ke tema Pembacaan Mungkin seperti itu aja Terima kasih Kevin tuh Gue ngelain di video-video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!